Lagi ditunggu sudah izinnya, kalau misalkan izinnya sudah beres, maka otomatis aplikasi yang tersebut bisa dinyatakan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, oke ini ada kabar kurang sedap ya, menurut informasi, snake video di blokir. Jadi mari kita lihat sama-sama ya kebenarannya apa snake video itu memang benar-benar di blokir, makanya daripada Anda kebingungan atau bertanya-tanya, ini saya langsung akan buka dan bisa Anda lihat sama-sama ya, jadi antara di blokir atau enggaknya, Anda sendiri bisa ikut membaca, bisa ikut melihat, Di sini nanti akan saya bacakan, oke, benar, langsung akan saya rekam ya, jadi ini bukan, biar bukan katanya, tapi memang ini benar fakta di sini tertulis. Oke, sekarang akan saya mulai rekaman. Di sini saya membaca ya, dari berita, snake video dan tiktok cash resmi di blokir. Ini sangat terpukul juga buat penggunanya otomatis, apalagi yang sudah cair ya, ini akan saya scroll ke atas. Oke, kompas.com, Satgas Waspada. Investasi. Oke, sekarang biar Anda ikut baca, ini akan saya rekam di sebelah. Oke, sekarang akan saya baca ya, ini berita nyata resmi, fakta dan bisa Anda buka juga nanti. Oke, dari berita ini diambil dari kompas.com ya, dengan judul, snake video, snake video dan tiktok cash ya, di blokir. Pasti sahabat semuanya yang sudah menjalankan aplikasi ini otomatis akan terpukul, kan? Oke, sekarang akan saya bacakan secara perlahan ya. Nanti videonya ini juga akan. Oke, saya akan bacakan. Kompas.com, Satgas Waspada Investigasi SWI, mengatakan bahwa dua aplikasi yang telah viral belakangan ini, yakni snake video dan tiktok cash adalah ilegal. Ya, kedua aplikasi itu pun masuk daftar entitas yang di blokir SWI. Oke. Menurut ketua SWI, Tongang L. Tobi, snake video di blokir karena belum terdaftar sebagai penyelenggara sistem elektronik atau garis kurung ya, PSE di Kementerian Kominfo. Aplikasi tersebut juga dinyatakan tidak memiliki badan hukum dan izin di Indonesia. Kami sudah bahas dengan pengurus snake video dan terdapat kesepakatan untuk menghentikan kegiatan sampai izin diperoleh. Kata togang ya, kata toang. Sementara tiktok cash di blokir setelah diketahui menawarkan uang kepada pengguna hanya dengan cara menonton video di aplikasi. Mekanisme seperti ini merupakan skema money game ya, money game atau permainan uang yang berpotensi merugikan pengguna. Kami telah meminta Kementerian Kominfo untuk menghentikan aplikasi tiktok cash yang berpotensi merugikan masyarakat. Kata togang dalam siaran pers Senin 1-3-2021. Ia juga mengingatkan masyarakat agar lebih waspada terhadap penawaran yang seolah memberi keuntungan mudah namun berpotensi merugikan pengguna. Selain snack video dan tiktok cash, SBI juga memblokir sejumlah entitas lain. Ada pun rincian 28 entitas yang dihentikan antara lain 14 kegiatan money game, 6 kriptom aset, forex, dan robot forex tanpa isin. 3. Penjualan langsung direct, sharing tanpa isin. 1. Equip 1. Penjelenggara konten video tanpa isin. 1. Sistem pembayaran tanpa isi. 2. Kegiatan lain. Kojekan mengatakan ilegal. Oke jadi pada intinya. Jadi pada intinya yang punya aplikasi tersebut lagi ditunggu surat izinnya. Kalau misalkan izinnya sudah beres. Maka otomatis aplikasi tersebut bisa dinyatakan ilegal atau bisa sudah punya izin. Dan kita semua bisa ikut menikmatinya juga. Oke, jangan bersedih Rezeki tidak cuma di aplikasi itu doang Masih banyak kegiatan lain Atau ya Untuk niaga yang lainnya Semoga Anda menjadi orang yang sukses Oke, tunggu saja kabar baiknya Semoga kedepannya akan lebih bagus Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini Jangan lupa tetap bersyukur Walaupun saya yakin Anda hatinya kecewaan Oke, sampai ketemu Salam Dorvlog